Sindikat internasional terkait penipuan jual-beli ventilator dan monitor COVID-19 diungkap Bareskrim Polri, modus pelaku dengan meretas email. Tiga WNI yang terlibat ditangkap. Tumpukan uang senilai 58 miliar rupiah ini hasil sitaan Bareskrim Polri dari kasus penipuan sindikat internasional terkait pembelian ventilator dan monitor COVID-19 antara perusahaan Italia dan Cina. Tiga tersangka warga negara Indonesia ditangkap sementara satu warga negara asing tersangka lainnya berinisial DM masih diburu. Kasus ini bermula dari kontrak jual-beli yang dilakukan perusahaan asal Italia Altea dengan perusahaan asal Cina Sensen terkait ventilator dan monitor COVID-19. Sindikat internasional Nigeria Indonesia meretas email sehingga perusahaan Altea Itali menerima email dari orang yang mengaku sebagai manajer perusahaan Sensen. Korban pun mentransfer tiga kali ke rekening salah satu bank di Indonesia dengan nilai setara 58,8 miliar rupiah. Beberapa kali pembayaran telah dilakukan, kemudian di pertengahan perjalanan ada seseorang yang mengaku GM dari perusahaan Itali tersebut, kemudian menginformasikan bahwa terjadi perubahan rekening terkait dengan masalah pembayaran sehingga kemudian atas pesan yang masuk dari email tersebut, kemudian rekening untuk pembayaran ke PT Sensen itu kemudian dirubah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis terkait transfer dana serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain uang miliaran rupiah, polisi juga menyita dua unit mobil, aset tanah dan bangunan di Banten dan Sumatera serta dokumen perusahaan. Dari Jakarta, Louis Ayu dan Ade Ahmad, Ainyus melapor.